friendly shock RC is coming oke mabro kita tunggu aja musuhnya ini buat ngedok enak banget sih kasih shield di atas oke mabro mantap tuar oke hai what's up mabro apa kabar semuanya jadi kali mabro ce bakal mau mereview LK24 nih ya mabro ya wah ini menurutnya assault rifle yang paling meta season sekarang ya karena baru-baru ini debuff ya mabro ya di update-an kemarin tuh ya nah ini debuffnya ini oce bacain ya mabro ya disini tuh meningkatkan perhitungan damage pada bagian dada wah gokil banget sih terus sedikit mengurangi recoil horizontal berarti kalau dikurangi berarti itu bakal lebih stabil lagi kalau ketika nembak ya mabro ya nah selanjutnya itu meningkatkan akurasi fire berarti pas kita tidak open scope dan nembak itu berarti lebih lurus pelurunya ya mabro ya wah ini buat close range berarti lebih mantap ya oke nah selanjutnya itu mengurangi persebaran peluru ketika ADS dan recoil horizontal ya saat menggunakan attachment MIP strike stock ya terus attachment no stock juga semua stock ya ada strike stock, no stock, YKM light stock sama combat stock ya mabro ya pokoknya ya dikurangi tuh persebaran pelurunya berarti itu bullet spreadnya mabro ya nah ini lebih bagus berarti ya ini super super debuff loh ya kayaknya gak ada di nerfnya nih kalau Oce baca ya dari notesnya mah gokil banget sih mabro ya dan Oce udah menemukan attachment atau gunsmith yang enak ya Oce udah pernah cobain sebelumnya jadi sebelum Oce bikin konten ini Oce cariin dulu attachment atau gunsmith buat kalian ya mabro ya oke jadi yuk let's go kita langsung aja mabro main ranketnya kalian juga gak boleh skip videonya loh ya haram di skip loh haram terus jangan lupa jangan di skip juga iklannya ya jangan ya yaudah mabro ya oke let's go kita langsung aja cobain nih LK24 cuy oke let's go oke mabro ya Oce udah di dalam game ya dapetnya map summit domination nih wah let's go nih kita langsung coba aja LK24 ya ini menurut Oce ya termasuknya meta sih ya Oce belum nyoba yang lainnya tapi Oce udah nyobain type 25 karena type 25 juga di buff ya mabro ya nah type 25 juga bisa dijadikan pilihan buat kalian yang player air nih mabro ya keren-keren sih asli go kill yuk let's go kita kes aja oke mabro dapet 1 eh bukan mabro wah dan lolos 1 2 oke mabro dapet lagi yuk mabro kita pindah kesini wah nice sekali nice dapet 2 oke mabro dapet lagi what the heck men Oca baru saja UAV luas aja mabro oke mabro dapet 1 masih temen Oca gak ada yang mengkaptur disiniat dapet 2 BKM kenak banget nih oke dapet 3 dapet 4 oke mabro dapet lagi wah asli sih kakit sih para men nais lelaki dapet lagi dapet lagi dapet lagi dapet lagi dapet lagi dan Oce dibokong nais kali 1 dapet 2 oke yoi nice kok ada yang ultimen oke mantap cuy oke ini buat ngedok enak banget sih kasih shield di atas dan nocetarik mundur lagi ya karena kita harus jadi support player support nah disini nih sabi nih disini nanti ada yang lewat nih oke mabro mantap duar oke the power of heva aja ya duar-duar club oke mantap ya mabro man lagi sih ya yoi the best sih ya wah kokel mabro menurut kalian gimana nih enak banget kan lk24 ih sedap sih wah best the best the best the best yaudah mabro ya oke yaudah mabro ya gimana nih menurut kaliannya lk24 ini ya btw gak cuma lk24 aja yang di buff ya seperti uca bilang ada type 25 juga nih ya type 25 ya ntar co kasih kali gunspeednya enggak tahu sih ya oce bakal review apa enggak tapi type 25 juga di buff ya mabro oke kalian bisa baca notesnya aja ke website co-dm id oke nah ini gunspeednya yang udah oce kasih tau aja gunspeednya itu diantaranya biar lo oce pake wc marksman ya dulu kalo gak salah oce pakenya tuh ya kayak minter girl suppressor light ya karena ini udah ada suppressornya dan tidak perlu pake muzzle lagi ya tapi sekarang wc marksman terus classic red dot site ya mabro ya oke karena oce gak suka sama iron site ya kayak kurang aja gitu ya oce laser taktical jelas ya buat ADS sama bullet spread penyebaran peluru tibia tidak terlalu nyebar banget walaupun sebenernya yang di buff itu sudah sangat mempengaruhi senjata LK24 ini ya di buffnya karena buffnya tuh bener-bener bagus banget ya jadi bikin jadi jadi OP banget terus amunisinya juga ya 50 round extend magazine ya biar pelurunya banyak jadi kalian tidak perlu reload-reload terus-menerus ya kan walaupun disini ngurangin ADS time movement speed sama reload time tapi menurut lo oce masih worth it ya dan yang terakhir lah granulate grip tape biar pelurunya tidak terlalu menyebar ya ketika menembak mabro oke yaudah mabro ya kayaknya gitu aja untuk video kali ini mabro kalau kalian suka sama video jangan lupa share video ini ke temen kalian dan jangan lupa subscribe juga waktu mabro dan yup see you mabro serak yaudah dadah semuanya see you next disini yaudah Terima kasih.